Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ternyata nanti dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan saya, then goodbye. Nah ini bicara mengenai decision. Ini sebuah keputusan karena cara kerja otak menuntut keputusan tersebut. Kalau tidak, otak kita akan tidur. Oke, nah terus kalau misalnya apa sih yang membuat kita bisa tahu, oh ini keputusan dari prioritas kita, dari semuanya pilihan. Oke, jadi begini saya ingat dulu ya waktu saya masih kuliah di Melbourne dulu itu, saya belum memutuskan, ini dari pengalaman pribadi dulu ya. Saya belum memutuskan, saya nanti kalau sudah lulus kuliah, itu saya mau jadi apa? Oh itu kayaknya pertanyaan banyak ini ya mahasiswa, mahasiswi. Makanya kan banyak orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan jurusan dia waktu dulu dia masih kuliah. Betul, betul. Nah dan apa yang terjadi karena belum diputuskan, tidak terlalu clear ini, mau nanti mengerjakan apa, maka kalau saya suka baca buku. Sehingga dari dulu saya itu suka ke toko buku, tapi kalau saya ke toko buku, saya bingung mau beli buku yang mana. Sehingga yang saya lakukan adalah keliling-keliling saja dan saya membaca satu dua buku yang ternyata kalaupun saya beli, buku itu sekarang tidak terlalu bermanfaat dengan profesi saya. Kenapa? Karena waktu itu saya belum tahu sebenarnya saya ini mau menerjunkan diri, mau fokus, memutuskan akan berkarir dalam bidang apa. Jadi artinya pada saat itu random saja, apa yang buku menarik saya ambil-ambil saja gitu ya. Betul dan dari pengalaman saya keliling berbagai tempat di Indonesia itu memberikan training. Saya kok bisa mengatakan loh dari orang yang saya tubuhi, sembilan dari sepuluh orang itu ya belum benar-benar memutuskan. At all cost, apapun pengorbanannya, apapun hambatannya, saya mau mengejar sebuah karir. Mereka bingung atau gimana sih Pak? Tidak terbiasa memutuskan. Tidak terbiasa justru di dalam training-training motivasi yang kita berikan, salah satu yang kita ajak para peserta itu adalah make a decision buat keputusannya sekarang. Bahkan kita ambil yang paling sederhana saja ya, bagi pemirsa yang kuliah misalnya. Apakah Anda sudah betul-betul memutuskan bahwa semester ini atau semester yang akan datang, nilai Anda 4.0. 4.0 misalnya. Nah itu adalah keputusan. Kenapa? Karena sekali lagi, itu cara kerja otak. Kalau otak tidak diberikan keputusan seperti demikian, yang dantinya tentu harus diikuti dengan komitmen untuk mengerjakannya, maka bagian otak kita ini namanya amigdala. Itu akan membuat kita bukan hanya tidur tadi itu ya, kalaupun dia bangun, dia hanya menolong kita mengerjakan hal-hal yang nyaman. Jadi misalnya kita punya tugas, harus dikerjakan. Karena kita belum memutuskan untuk mendapatkan hasil terbaik, maka kita mengerjakannya 1-2 jam, tapi kemudian otak akan mengatakan begini, susah ya, istirahat dah, dan akhirnya hidup kita menjadi ordinary. Begitu saja nanti sampai usia 70-80, begitu-begitu saja. Dan yang berikutnya Pak Elo, apa, ya bagaimana kita bisa tahu kalau satu keputusan itu rasanya tepat dan terbaik buat masa depan kita? Very good. Nah, sebetulnya kita sudah membicarakan ini beberapa minggu yang lalu ketika saya membicarakan tentang tujuan hidup. Nah, apapun agama keyakinannya, tujuan hidup bagi saya sebagai seorang theocentric motivator berbicara mengenai kalimat ini. To know God and to make Him known, apapun agama keyakinannya, sebagai umat beragama, pekerjaan kita adalah kita mengenal Tuhan, apapun agama dan keyakinannya, dan kita memperkenalkan Tuhan ini melalui hasil karya terbaik kita sehari-hari. Jadi tidak perlu harus ngomong, kalau memang ngomong ya silahkan, tapi yang paling penting adalah kualitas kerjanya. Karena banyak orang yang rajin ngomong mengenai Tuhan ya. Tapi justru kualitas kerjanya biasa saja, no need lah. Ya, kalau memang perlu ngomong ya nanti ngomong, tapi itu nomor kesekian. Yang paling penting adalah kualitas kerjanya. Nah, karena itu, ini harus dimulai daripada kita memutuskan bahwa, kan tadi pertanyaannya bagaimana kita tahu? Ya, bagaimana kita tahu yang paling penting. Yang paling penting adalah apakah yang dikerjakan itu, itu masuk di dalam kategori tadi itu dulu. Bahwa to know God and to make Him known. Kalau sudah, maka apapun profesinya. Selama itu halal tentunya, maka komitmen lah di sana. Karena apalagi teman-teman milenial nih ya, yang banyak orang di luar sana mengatakan beda dengan generasi yang sebelumnya. Apapun kita mau kayaknya mau coba. Mau coba karena memang kita punya kompetensinya, kita mampu dan peluang itu hadir di mana-mana. Tapi, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat untuk kita. Oleh karena justru, siapapun yang menjadi ahli dalam bidang tertentu, dia harus putuskan pertama-tama untuk ahli di bidang itu. Lalu apa? Tiga tahun, empat tahun, lima tahun, Anda mesti ngomong begini. At all cost. Apapun pengorbanannya, saya akan kerjakan. Sampai saya mendapatkan hasil terbaik dan menjadi ahli di bidang ini. Dengan kalimat sederhananya adalah segera putuskan, komitmen, dan sukai, dan juga cintai apa yang Anda putuskan tadi. Sangat, sangat. Dan itu kalau kita bicara hal yang sangat sederhana, pagi hari pun, sebelum kita tidur nih. Kalau kita tidak memutuskan, besok bangun jam berapa ya? Waktu alarm bunyi yang kita lakukan apa? Snooze, tunda, tunda, tunda. Tapi kalau sudah mengatakan, besok pagi saya harus bangun jam lima, bahkan alarm belum bunyi, otak kita sudah membangunkan kita. That's the power of decision. Oke, terima kasih Pak Elo Zalukut, teosentrik motivator dan juga leadership trainer yang sudah berbagi bersama kami mengenai kita tahu apa yang harus kita putuskan dan juga kita harus cintai serta juga komit. Komin. Terima kasih Pak Elo Zalukut. Dan semua ini bisa didengarkan di Smart FM. Oke. Karena ini kerjasama dengan Radio Smart FM, saya hadir di sana setiap hari Senin pagi, jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat, live di 21 kota. Jadi bagi para pemirsa yang ingin mendengar lebih detail, bisa mendengarkan di Radio Smart FM. Kalau di Jakarta, 95,9 FM. Oke, terima kasih Pak Elo. Terima kasih Pak Elo Zalukut. Nantikan juga di hari Senin ya Pak ya? Hari Senin, yes. Oke.